Beliau merupakan Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia sebagai Direktur Utama Injabar Universitas Pajajaran sebagai Ketua Medication Therapy Adherence Clinic Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran dan pengalaman kerja beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Sekretaris Rektor atau Ketua Protokoler UNPAD 2008-2010 Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Farmasi UNPAD 2010-2014 Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran tahun 2014-2015 dan sebagai Wakil Rektor Bidang Riset Pengabdian Pada Masyarakat Kerjasama Inovasi dan Korporasi Akademik pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Keri Lestari MSIAPT kami persilahkan untuk memudaratari acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes 1 ya dengar ya maaf-maaf tadi ada sedikit maaf-maaf tadi ada sedikit gangguan di jaringan terima kasih kepada membawa acara dan juga terima kasih kepada Ibu Rektor yang sudah memberikan hubungan terbiasa pada kegiatan ini dan juga akan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Ternyata Kerja Ibu Dr. Ida Fauzia MSI yang mengembangkan keynote namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum kita beri ini Ibu Dr. Ida Fauzia MSI beliau ini sebentar mohon maaf dipaparkan dulu ini Ibu Dr. Ida Fauzia MSI beliau saat ini sejak tahun 2019 dan yang lahir di 2024 kemudian beliau lahir di Mojokerto 17 Juli tahun 1969 program doktoralnya diperoleh dari ilmu pemerintahan Institut Pendidikan Dalam Beli atau dan sebelumnya beliau mendapatkan lagister atau master dari ilmu pemerintah dari IAIN 9-9-9 jabatan politik cukup banyak diantarannya adalah waktu ketua umum DPP PKB sampai saat ini serta di organisasi juga cukup banyak diantarannya adalah ketua pengurus pusat lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama dan beliau juga pernah menjadi anggota legislatif di DPR RI pada tahun 1999-2018 serta berbagai jabatan di legislatif telah dijabat oleh beliau beberapa periode dan berikutnya ini adalah kurikulum beliau pernah juga menjadi ketua kongkus perempuan di parmen dan saat ini beliau adalah Direktur Penggalangan Pemilihan Perempuan pada Tim Kampanye Nasional pada saat Wilkres Jokowi-Maklu pada tahun 2019 dan selanjutnya penghargaan yang pernah didapat adalah penghargaan perempuan inspiratif tahun 2017 dari Kaukus Perempuan Amin Indonesia kemudian Perempuan Indonesia Pudulit Arsipan dan Career Women Award dari Yayasan Anuglah Prestasi Indonesia Demikianlah kurikulum Vite singkat beliau dari sekian banyak prestasi dan juga jabatannya dan untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pamparan tentang RU Cipta Tendara Kerja ini dari Ibu Dr. Ida Fauzia M.S. Kami silakan Ibu Menteri Ibu Carrie Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Um Salam Om Swasiasu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Rektor Universitas Pajajaran serta seluruh jajarannya Ibu Profesor Doktor Rina India Stufi Yang saya hormati Ketua Institut Pembangunan Jabaran Pinjabat Universitas Pajajaran Para pengajar Mahasiswa Universitas Pajajaran Seluruh peserta Seminar Yang saya hormati Saya lihat Banyak teman-teman Dari Pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Puji syukur Marilah Sama-sama Kita panjatkan Karena atas Limpahan Rahmat Dan karunianya Pada siang hari ini Kita bisa Berpartisipasi Dalam diskusi Publik Dengan tema Menarik Peluang Dan tantangan RU Cipta Kerja Saya mengucapkan Terima kasih Dan menyampaikan Penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada pengurus Institut Pembangunan Jabarat UNPAT Yang telah Menyelenggarakan Diskusi Publik Pada siang hari ini Saya berharap Situasi pandemi COVID-19 Yang Belum meredak ini Tidak menyurutkan Semangat kita Untuk terus berkarya Menyampaikan Gagasan-gagasan Terbaik Bagi pembangunan Bangsa dan negara Utamanya Yang terkait Dengan upaya Penciptaan Lapangan kerja Yang seluas-luasnya Saudara-saudara Yang saya hormati Mengawali Sambutan Pada diskusi ini Saya ingin memulai Dengan mengajukan Sebuah pertanyaan Yang mendasar Mengapa RUU Cipta Kerja Diperlukan Saya ingin Sampaikan Terbentuknya RUU Cipta Kerja Merupakan bagian Dari ikhtiar Dan proses panjang Yang diambil Pemerintah Guna mewujudkan Visi Indonesia Menjadi negara Yang maju Dan sejahtera Pemerintah Telah melakukan Berbagai kajian Dan menghimpun Masukan dari Berbagai stakeholders Untuk memetakan Kekuatan Peluang Tantangan Dan hembatan Guna Mencapai Visi Indonesia Maju Dan sejahtera Yang dimaksud Tercatat Tercatat Beberapa Tantangan Yang dihadapi Antara lain Pertumbuhan Ekonomi Kita yang Masih Rendah Angga Pengangguran Kita yang Masih Tinggi Perlunya Pembangunan Sumber daya Manusia Yang berkualitas Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital Dan Trend Teknologi Yang mengubah Landscape Bisnis Kedepan Sehingga Mempengaruhi Peta Kebutuhan Tenaga Kerja Dan Perubahan Pola Hubungan Kerja Yang semakin Dinamis Dan Fleksibel Perlunya Meningkatkan Daya saing Investasi Melalui Kemudahan Berusaha Kemudian Yang berikutnya Adalah Penataan Regulasi Yang Tumpang Tinggi Sehingga Mempengaruhi Kecepatan Dalam Menangkap Peluang Investasi Untuk Penciptaan Lapangan Pekerjaan Dan Pengembangan UMKM Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Yang saya Hormati Berdasarkan Pemetaan Peluang Dan Tantangan Tersebut Selanjutnya Melalui Metode Omnibus Law Maka Dibentuk RUU Cipta Kerja Yang Mengambil Beberapa Ketentuan Dari 79 Undang-Undang Sektoral Dan 1.245 Pasal Untuk Diatur Semakin Terasa Urgennya Ketika kita Dihadapkan pada Persoalan pandemi COVID-19 Yang Tidak Hanya Berdampak Pada Aspek Kesehatan Masyarakat Namun Terhadap Masalah Ekonomi Dan Sosial Antara Lain Kita Bisa Melihat Turunnya Pertumbuhan Ekonomi Kita Kuartal Kedua Pertumbuhan Ekonomi Kita Minus Terhambatnya Produksi Dan Pemasaran Hasil Produksi Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Yang Berskala Besar Ada Beberapa Negara Yang Melakukan Lockdown Kemudian Yang Ketiga Menurunnya Jumlah Perusahaan Yang Mampu Melangsungkan Usaha Dan Memenuhi Hak Pekerja Atau Buruh Meningkatnya Jumlah Pekerja Atau Buruh Yang Dirumahkan Atau Bahkan Mengalami PHK Kemudian Ini Ternyata Dampaknya Pada Sektor UMKM Kita Juga Luar Biasa Terhambat Aktivitas Ekonomi Pada Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Berdasarkan Data Yang Telah Kami Himpun Hingga 2020 Pandemi COVID-19 Telah Mengakibatkan Lebih Dari Tiga Setengah Juta Orang Secara Total Baik Bekerja Formal Maupun Informal Yang Terdampak Dari Data Yang Sudah Dikrinsing Dengan BoJS Kena Kerjaan Mencapai 2,1 Juta Orang Yang Terdata By Name By Address Pekerja Formal Yang Dirumahkan Mencapai 1,1 Juta Orang Sementara Yang Di PHK Mencapai 380.000 Orang Sementara Itu Performal Yang Terdampak Ini Yang Terdata Di Kemenaker Di Luar Kemenaker Tentu Ada Di Beberapa Kementerian Lain Ada 630.000 Orang Selain Itu Juga Ada 34.000 Cawan Pekerja Migran Yang Gagal Berangkat Dan Terpaksa Dipulangkan Meskipun Ini Kita Sudah Mulai Buka Kembali Ada Beberapa Negara Yang Sudah Memulai Membuka Menerima Tenaga Kerja Dari Indonesia Dengan Kondisi Tersebut Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja Diharapkan Dapat Menjadi Landasan Institusional Negeri Dan Menciptakan Lapangan Kerja Yang Mengalami Sapresok Pasca Pandemi Sehingga Berhadapan Pada Adanya Peningkatan Jumlah Pengangguran Sudara-sudara Yang Saya Hormati Kami Menyadari Bahwa Di Balik Cita-cita Mulia Yang Terkandung Dalam RU Cipta Kerja Terdapat Riak-riak Dinamika Sosial Baik Yang Bersifat Pro Maupun Yang Kontra Utamanya Terhadap Materi Muatan Dalam Kluster Ketenang Kerjaan Namun Demikian Kami Perlu Menegaskan Bahwa Proses Panjang Pembentukan RU Cipta Kerja Khusususnya Kluster Ketenang Kerjaan Kami Memulai Kembali Mereview Kembali Kami Libatkan Partisipasi Stikholder Utamanya Para Pekerja Atau Buru Unsur Pengusaha Dan Praktisi Akademisi Dari Berbagai Dimensi Keilmuan Bahkan Meskipun RU Cipta Kerja Telah Diserah Dari Tengah Dari Kementerian Kementerian Ketenang Kerjaan Bersama Sama Dengan Unsur Pekerja Buru Dan Pemusaha Terus Melakukan Pendalaman Atas Substansi Ketenang Kerjaan Pemerintah Sangat Terbuka Atas Berbagai Masukan Yang Konstruktif Untuk Dapat Disesuaikan Mengingat Proses Pembahasan RU Cipta Kerja Di DPR Pastinya Akan Dilakukan Secara Transparan Dinamis Demokratis Dengan Mengedepankan Kementerian Nasional Saya Lihat Di Webinar Ini Ada Pak Ristadi Pak Ristadi Salah Satu Dari Anggota Tripartit Nasional Yang Bersama Sama Dengan Kami Dengan Serikat Pekerja Yang Lain Dengan Pimpinan Serikat Pekerja Yang Lain Dengan Apindo Dan Kadim Tentu Saja Bersama Dengan Kami Pemerintah Kami Mereview RUU Yang Sudah Kami Serahkan Kepada DPR Kami Menyadari Betul Bahwa Betapa Penting Mendengar Kembali Masukan Masukan Dari Seluruh Stakeholder Dan Alhamdulillah Review Itu Dilakukan Dalam Beberapa Kali Pertemuan Dilangsungkan Dengan Suasana Yang Sangat Dinamis Namun Kondusif Masing-masing Pihak Tidak Ada Hambatan Untuk Mengungkapkan Harapan Aspirasi Semua Berkeinginan Bahwa Undang-Undang Ini Merupakan Jawaban Atas Persoalan Yang Kita Hadapi Saat Ini Pemerintah Berharap Ini Prosesnya Di DPR Di Badan Legislasi Berharap DPR Dapat Segera Mengesahkan RU Cipta Kerja Menjadi Suatu Undang-Undang Yang Mampu Membentuk Ekosistem Ketenagakerjaan Yang Lebih Baik Mampu Mengakumodir Kebutuhan Kesempatan Kerja Yang Lebih Luas Mampu Menjaga Kelangsungan Bekerja Dan Meningkatkan Pelindungan Bekerja Atau Buru Dan Mampu Mendukung Kelangsungan Usaha Yang Berkesinambungan Saya Saya Ingin Mengulang Bahwa Kepentingan Yang Kepentingan Dari Undang-Undang Ini Adalah Mengakumodir Kebutuhan Kesempatan Kerja Yang Lebih Luas Tapi Disitu Kami Harus Jaga Kelangsungan Bekerja Dan Meningkatkan Pelindungan Pekerja Dan Buru Dan Mendukung Kelangsungan Usaha Yang Berkesinambungan Jadi Tidak Hanya Kepentingan Perluasan Kesempatan Kerja Saja Tapi Betapa Penting Meningkatkan Pelindungan Pekerja Dan Buru Serta Bagaimana Mendukung Kelangsungan Usaha Itu Agar Berkesinambungan Jadi Ketiga Hal Itu Yang Kami Harus Akomodasi Dalam RU Cipta Kerja Tidaklah Benar Sekali Lagi Kalau Hanya Berkepentingan Untuk Kesempatan Perluasan Kerja Dengan Mendatangkan Iklim Investasi Yang Kondusif Jadi Ketiga Harus Dilakukan Secara Seimbang Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Ucapkan Selamat Mengikuti Diskusi Publik Ini Semoga Kita Diberikan Kekuatan Oleh Allah Diberikan Kemudahan Oleh Allah Diberikan Kesehatan Oleh Allah Dan Akhirnya Kita Keluar Sebagai Memenang Melawan COVID-19 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Menteri Berbagai Paparan Ataupun Berbagai Materi Yang Disampaikan Kami Cukup Jelas Singkat Padat Dan Memberikan Inspirasi Untuk Kita Memulai Diskusi Pada Siang hari Ini Dan Tentu saja Saya tidak akan Membahas Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Menteri Tapi Kita Lanjut Saja Kepada Materi Berikutnya Namun Sebelumnya Ada Satu Benang Merah Yang Memang Perlu Kita Sikati Bersama Bahwa RUU Dari Penciptaan Lapangan Kerja Ini Untuk Meyakinkan Bahwa Kebutuhan Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja Lebih Luas Memang Suatu Hal Yang Strategis Sebagai Kesejahteraan Masyarakat Saat Ini Apalagi Dalam Kondisi Terdapat COVID-19 Namun Tidak Hanya Itu Saja Hal Ini Untuk Meningkatkan Pelindungan Kepada Guru Dan Juga Untuk Menjaga Agar Iklim Usaha Juga Dapat Berlanjut Dengan Baik Sehingga Lapangan Pekerjaan Yang Ada Untuk Kita Semua Dapat Ditingkatkan Dan Dapat Dipelihara Dan Marilah Kita Mendengarkan Tidak Menterima Tidak Menteria Terima kasih.